Wabah zombie narkotika tengah marak di Amerika Dalam cuplikan video terlihat beberapa warga bertingkah seperti zombie Mereka berjalan sempoyongan dan tak sedikit yang terkapar di jalan Seorang diaspor asal Indonesia, Diana Rawung, menceritakan bagaimana dirinya dan keluarga harus hidup berdampingan dengan lingkungan tersebut Di kawasan Kensington Avenue di kota Philadelphia, Amerika Serikat Ya beginilah, welcome to Kensington Jadi memang jadi daerah draft, jadi daerah kumuh, you know, not like America Tapi ya begitulah, we have to live with it Kawasan Kensington tengah menjadi sorotan dunia Pusai kemunculan narkoba jenis baru yang mengakibatkan penggunanya bertingkah layaknya zombie Diana Rawung sendiri sudah menetap di kawasan yang dijuluki sebagai pasar narkoba terbesar di pantai Timur Amerika Serikat ini Hampir dua dekade Meski begitu, Diana mengaku tak menyesali keputusannya menetap bersama keluarga di kawasan Kensington Oh enggak, saya enggak nyesel, enggak ada penyesalan, tapi lebih berjaga-jaga Makanya saya selalu monitor lah anak-anak gitu, monitor dari jauh sampai sekarang lah Sebelumnya, Departemen Kesehatan Masyarakat Los Angeles, Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan terkait bahaya obat tersebut Disebut obat zombie karena orang-orang yang mengkonsumsinya memiliki gaya berjalan seperti orang yang mengalami disorientasi Obat yang dikenal dengan narkotika zombie ini sebenarnya adalah Trank Atau yang juga dikenal di dunia kesehatan sebagai Silezin Penyebaran Silezin saat ini masih menjadi misteri di Amerika Serikat Mengingat, sebenarnya obat ini adalah obat bius hewan yang tidak diperuntukkan manusia Terima kasih telah menonton!